Ada dua etapa, ada dua kelompok yang kita surati tadi, hingga menghasilkan tersangka terdakwa di satu ikatan komponen lima orang. Inilah yang paling cenderung pelaku-pelaku yang utama di dalam pasal 340. Baru pelaku-pelaku kedua, tujuh orang. Ini kepanusainya memang sudah bisa sebenarnya catatan itu hampir di garis finish. Ada yang salah, ada yang melakukan tindakan, ada alat bukti, ada dokumen, ada kesaksian, ini sebenarnya sudah cukup. Tinggal hakim yang bijak nanti, berapa usianya, bagaimana kelakuannya, apa yang dilakukan untuk negara, apakah sering melakukan kesalahan, apakah risi dive. Mungkin ini fenomena yang akan realita, kita pun tidak langsung bisa, karena semua di tangan hakim yang mulia, setiap sekali seminggu, setiap maraton, siapa-siapa saja yang akan dipanggil, diadili, kita harus ikut perintah pengadilan, karena normatif sesuai dengan Undang-Undang 881.